Oke balik lagi kita di Borgol Nah ini ada informasi selanjutnya nih lor Ini ada kasus dari Kejaksaan Tinggi Jambi Membede kasus pengadaan perlengkapan peserta DD Jenjang SMA, SMK, SLB Dari program Dumisake di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dan saat ini Kejaksaan Tinggi Jambi Memeriksa salah satu KSI di Dinas Pendidikan tersebut Gimana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Kejaksaan Tinggi Jambi tengah menyelidiki terkait Pengadaan perlengkapan peserta DD Jenjang SMA, SMK, SLB Program Dumisake pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2022 Senin pagi 27 Februari 2023 Kejaksaan Tinggi Jambi memanggil dua saksi Namun hanya satu saksi yang memenuhi pemanggilan Yaitu KSI yang membidangi sekolah luar biasa KSI Penkum Kejati Jambi, Lexi Fataharani Membenarkan adanya pemanggilan saksi terkait Pengadaan perlengkapan peserta didik Jenjang SMA, SMK, SLB Program Dumisake pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2022 Pemanggilan ini masih dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan oleh Kejati Jambi Oke, tadi kalau teman-teman kita lihat ada ASN dari jenis pendidikan Ya kita benar bahwa kita telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pegawai ASN di lingkungan jenis pendidikan Yang kita pereksa adalah terkait penggunaan dana dumisake di TEMPROP Tujuannya memang untuk bantuan kepada para siswa yang tidak mampu dan disabilitas Iqbal Jek TV, Pelaporkan